Buya Yahya menjawab Terima kasih Baik Semoga yang bertanya ini mendengar suara kami ini Bahwa anda ini istimewa Tanda bahasanya iman anda adalah benar Dalam keadaan suami tidak mendidik Bahkan dalam keadaan suami memukul Dalam keadaan suami keras kepada anda pun Anda tidak berkeming Tetap dalam iman Sampai anda bertanya ini kan sebetulnya kan dorongan iman anda Alangkah banyaknya seorang yang masuk Islam akan tetapi Ada bukan banyak Ada orang yang masuk Islam begitu mudahnya untuk berubah Sedikit permasalahan saya sudah berubah Tapi anda tidak Anda dalam keadaan semacam itu anda masih kuat kokoh Anda kuat Maka Masyarakat pertama untuk anda adalah Karena suami anda tidak mengajari sholat Maka belajarlah sholat Cari ada teman-teman kami Ada banyak dibukur Anda bisa berkomunikasi dengan tim yang ada dibukur Untuk bisa mengajarikan anda wanita Nanti ada wanita yang mengajari anda sholat Anda harus punya waktu Anda fokus ke sini Jangan fokus menyalahkan suami Jangan fokus mencari-cari kesalahan suami Nanti anda tidak akan ada kemajuan Sekarang karena sholat adalah sebuah kewajiban Dan anda sendiri harus berbenah Agar menghadap kepada Allah Anda sudah menjadi ahli Allah Maka anda fokus kepada ini Sisikan waktu anda sebisa mungkin Untuk bisa melakukan sholat Baik Kemudian perlahan Mungkin suami anda memang tidak bisa mengajari Karena mungkin dia tidak punya ilmu Sehingga berbalik Mungkin anda Yang akan justru mengajari dia Dia adalah Islam dari kecil Islam keturunan Tapi Alhamdulillah dia adalah masih Muslim Biarpun menurut anda adalah dia Dia kecam, dia jahat dan sebagainya Akan tapi Anda fokus kepada anda Anda belajar Dan setelah itu lihat InsyaAllah Allah maha kasih Allah akan memberikan jalan terbaik untuk anda Jika anda harus bertahan dengan suami anda Maka setelah anda berusaha Pokoknya ini harus belajar ilmu sholat itu harus Tidak bisa ditunda Kalau anda sudah dengan Allah Allah akan bersama anda Allah akan memberikan pertolongan kepada anda Apakah Allah memberikan pertolongan dengan cara Memberikan kesadaran Tawabat kepada suami anda Lalu menjadi sangat baik Bisa Tidak mustahil Bagi Allah Atau ternyata Allah pilihkan jalan Untuk anda yang terbaik Meninggalkan suami Tapi itu adalah babnya nanti Jangan bicara tentang perpisahan Anda sendiri berat untuk perpisah Anda fokus kepada diri anda sendiri Belajar Kemudian benahi diri anda Dan kuatkan iman anda Dan ingat Saudara anda banyak Kami semua adalah kaum Muslimin Saudara anda Saudara anda Jangan khawatir InsyaAllah Kita akan sama Tolong menolong Kalau masih urusan belajar InsyaAllah Nanti akan Kalau anda bisa komunikasi Sekarang zaman modern Bisa menolong media-media Anda bisa duduk di dapur Sambil nunggu Menang-menang nasi Anda bisa belajar ilmu solat Dan sebagainya Ini jelas Kerinduan anda Untuk mencari kebaikan Dengan bertanya ini Suburkan Sehingga menjadi kerinduan anda Untuk belajar Dan belajar Ada pun jika suami anda Mendengar suara ini Wahai suami yang Yang dikatakan Katanya anda Melakukan Kekerasan kepada istri Maka Kami sampaikan kepada anda Istri anda bukan Merendahkan anda yang demikian ini Istri anda sangat sayang Kepada anda Istri anda merindukan Anda menjadi laki-laki istimewa Itu Laki-laki yang baik Penuh kelembutan Ngajari solat Kalaupun anda ternyata Tidak bisa solat Ngajari solat Belum bisa solat Ayo belajar bersama-sama Dengan istri anda Cari guru Hentikan daripada kekerasan Itu istrimu Ibu daripada anak-anakmu Jangan lanjutkan Yang demikian itu Dhalim Anda memukul perempuan Di pinggir jalan saja Sebuah kedaliman Bagaimana anda memukul Wanita yang dia adalah Ibu daripada anak-anak anda Dimana perasaan anda Dimana hati nurani anda Dan siapapun pria yang seperti anda Hendaknya harus sadar Tawabat Ketailah Wanita anda ambil dengan pernikahan Dengan perjanjian akung Di hadapan Allah Bukan untuk dipukuli Bahkan kalau seandainya Istri mulai yang dipukul Laki-laki hebat Tidak akan memukulnya Ingat Karena pukulan adalah Suatu yang unik Aneh Dan berhentilah anda Dan semoga anda Setelah ini menjadi suami yang Sholah Yang baik Diridui oleh Allah Sehingga rumah anda Menjadi indah Rumah tangga anda indah Tanpa ada kekerasan Dan dipenuhi dengan ibadah Sholat ditegakkan dalam rumah tersebut Kebaikan juga Allah Kebaikan terus anda lakukan Sehingga rahmat Allah Curahkan kepada anda Allahuaklam bisawab Terima kasih